Bang, bedanya 1080p sama 1080i apaan ya? Hmm, p di 1080p itu artinya progressive scan. Kalau 1080i, i-nya itu interlaced scan. Dan interlaced scan itu teknologi lama. Dua-duanya punya resolusi yang sama, 1920x1080. Bedanya adalah cara sinyalnya masing-masing buat nampilin gambar di layar. Kalau interlaced, sistemnya itu proses gambarnya dibagi dua. Jadi setengah dulu di awal, kayak 135, baru 246. Kalau progressive scan, ya prosesnya ngurut aja dari atas ke bawah. Kayak 123456. Di interlaced scan punya kelemahan. Bisa terjadi garis-garis artefak kayak gini kalau ada movement cepat di gambarnya. Kelebihannya, transmitnya lebih cepat dibanding progressive scan. Makanya dulu interlaced ini sering dipakai di siaran-siaran langsung. Kayak live sport, sepak bola, atau football. Tapi dengan bayaran artefak garis-garis tadi. Intinya, interlaced scan dipakai zaman dulu. Karena teknologi zaman dulu kepentok limit bandwidth. Berat untuk proses gambar 123456 kayak progressive scan. Tapi karena perkembangan teknologi zaman sekarang, yaudah semuanya pindah ke progressive scan. Jadi standar baru yang dipakai. Kalau kalian bertanya lagi, komen.